Halo Sudah lama sekali aku tidak membuat vlog Sekitar... ya... Dua tahun lah Ini gua bikin vlog khusus Karena dua orang kesayangan gua akan menikah Kalian tau dong siapa? Rizky Febian dan Mahali ini Dan hari ini rencananya untuk pertama kali kita mau technical meeting Gua gatau apa yang akan terjadi di technical meeting Apa job desk baru yang akan diberikan ke gua Karena gua selalu dikasih job desknya tuh selalu hampin satu atau nggak hari H Kayak kalo gua lagi ngobrol sama Marco atau Debbie gitu Eh, kalian gimana proses pernikahan? Tiba-tiba Marco nyelotok Eh, Iyo tau nggak? Iyo bakalan jadi ini nanti Gua kayak... Lu kasih tau dong? Dari awal maksudnya Jadi udah lah, mari kita... MTM Mari kita technical meeting Oke... Jul bicara... ada Mario... Jadi waktu itu di Hustle House bikin anniversary Terus MCnya... Asik banget Akhirnya sampe diajakin ke... Nikahan ya Nikahan ya Kalo gak salah mau nikah sama Marco ya? Pasti Doain ya? Doain ya Iya Tapi gak mau overpowering gitu tuh Masa di dunia Minta Marco kalo lagi meeting, iya iya aja itu teknikal meeting selesai dan sekarang waktunya pernikahan Marco aduh bro jangan dulu bro jangan mati dulu bro stress bro habis bayar bro sekarang gue mau potong rambut gue udah sengaja gondrongin karena biar gue gak potong rambut terus-terusan kan jadi gue simpen-simpen nih sampe sebelum nikahan Marco Debbie biar pas nikahan mereka rambut gue fresh gitu freshly cut thank you pas Jepan sampai ketemu ya kan see you bye bye jadi hari ini bakal menjadi hari yang sangat seru karena gue dan temen-temen mau bikin surprise buat Marco jadi Marco taunya kita nih di kita nyawa tempat ini untuk masak-masak doang terus kita nginep gitu kita bertujuh tahunnya Marco taunya itu padahal kita mengundang semua sahabat-sahabat kita sahabat-sahabat Marco kesini buat surprising dia ceritanya ala-ala bachelor party gitu makanya gue dateng lebih early sama temen gue Adit sama Maudie buat ngedekor dulu sama siapin buat masak-masaknya masak-masaknya ada beneran nih masak-masaknya bukan yang gak jadi ada beneran tapi ditambah dengan surprise nya jadi gue mau siapin bahan-bahan dan preparation buat masak-masaknya terus juga dekorasi-dekorasinya supaya pas Marco dateng kesini surprise gitu udah langsung oke sekarang gue akan ngasih tunjukin sedikit tempat yang udah kita sewa nih ini adalah apartemen elit global ini kita sewa sesuatu buat bachelor partinya Marco ini kita lagi dekor yang baru dateng baru kita bertiga ya karena kita emang tim advance disini EO kita udah nyiapin topeng-topeng aja coi ngeliat WAH boleh tau gak itu kenapa topengnya Debbie? kok matanya gak dibolongin? bro bukan cuma kita gak bisa ngeliat gak bisa napas gitu menurut gue ooooh ada ininya ya apa namanya slap iya anjir keren banget ini lu yang bikin? oh seru Debbie wih amazing amazing nah dia sama aku dateng kita tas tas pakai senapan dengan sambil liat dulu persiapan yang ada di dapur ini lagi hitowing ayamnya supaya gak beku dan ini adalah bahan-bahan yang buat nanti kita masak Nih persiapan penggerbekan Marco dan Debbie Mereka katanya mau sewa apartemen disini kan Tapi kita gerbek Udah kita tungguin mereka Sekarang langsung sudah mati semuanya Kita mau siap-siap untuk separation Marco sampai ini Tugasnya apa? Coba boleh diulang tadi? Berat banget sih ini menurut gue tugasnya Sangat Sacrifice yourself Gak semua orang bisa kayak langsung bebarengan gitu lho Iya bener-bener Kalau lu kan langsung gitu ya Oh my damn Lho lihat Anjing lagi Kebanyakan lihat tutorial speaker Lu kebanyakan lihat tutorial speaker Hei! Hei! Speaker aja belum nyala ini! Konfretinya gak Kayaknya gagal gara-gara GG soalnya dia part paling penting Ah udah lagi, udah-udah Eh Marco sorry banget ya, sorry banget ini fail sih Jangan diajak, jangan diajak coy Iya, udah-udah Jangan diajak Nah udah-udah Udah-udah Udah Ulangnya ulang-ulang Parah Kok ulang-ulang? Oh iya ulang-ulang Ulang Nanti kita semua matiin lampu terus Gitu lagi ya Dari parkiran ya? Jangan! Gak usah kejauhan Dari ini Adam dan Hawa aja sekalian Dah! Hehehe Dua, tiga, bang Bagi Allah! Wuuuuhh Ini baru Ini baru Ini baru the real Ini baru bagus Eh, lupa Lupa pake ini, lupa pake ini Ulang-ulang-ulang Lupa kisah Lupa kisah Lupa pake Ini juga belum Bro, selenangnya juga belum bro Oke Kak, kedekatan Kakak sama Tanda Dewi Perset Tiga, dua, satu Tidak ada lagi ya? Tiga, dua, satu Satu lagi, satu lagi Putra, 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 putra Inilah harinya Hari pernikahan Babi Alias Bako Dewi Dan hari ini gue kan jadi bagian dari keluarga Tapi juga barengan jadi sama groomsman gitu Jadi the brother of the groom Terus hari ini gue juga bakal jadi juru bicara Kayak, kenapa gue gitu yang dipilih Kan kalau juru bicara itu merepresentasikan keluarga Calon pengantin pria sama calon pengantin wanita Yang merepresentasikan calon pengantin pria tuh gue Sebenernya gue niatnya, karena ini spesial banget Gue tuh pengen pake ini, apa namanya Topi jerami Tapi sangat sekali Kayaknya gak diterima ide gue sama Debbie Jadi kayak Dan abis ini gue bakalan keluar hotel Terus langsung ke venue buat pake best cup Karena akad kan Sama nanti ada Dion jadi ininya Penghulu nanti katanya Bukan penghulu ya? Bukan penghulu ya? Ya jadi saksi Kita liat bagaimana outfit dia nanti ya Katanya outfitnya spesial banget terus hari ini Semoga saya lancar Sudah sampe venue-nya guys Gue sampe sekarang belum pernah tau dekor aslinya kayak gimana Makanya gue mau liat sekarang Oh ada Ada boot telepon London Misalnya saudara-saudara gitu Liat misalnya Menurut gue sih ekstra ya ini ya Liat Max Seattle Gue gak ngerti kenapa Mario Kaisar ada di nomor 3 ya Harusnya disini Menurut gue Gak ada gua Kronikan yang tidak Akan berjalan Lo liat yang gak tuh? Lo liat yang gak tuh? Komoh Lu liat biar liat bapak gue Komoh Gak om jadah om Gak om jadah om Dia mau gantiin emak gue katanya yang hari ini Temen Temen Kita sudah berada di depan Om Fendi Pradana Mari kita tanya-tanya Ini sih om Boleh tanya gak? Berapa harga outfit kamu hari ini? Harganya Gak ada harganya nih Harganya lebih dari nyawai Ini khusus orang yang hobi Jadi kalau motor itu Gak ada harganya Tapi mahal sekali Kalau mau game Berarti ini gak Gak ada harganya? Ya Gak ada harganya Cuma orang-orang soleh aja yang bisa pakai ini Wesss Apa maksudnya? yang What's up bro? Ini dia tandeman jurbicaraku hari ini Udah siap pakai ini kan? topi jerami udah siap kan? nanti kita mewakili keluarga pake topi jerami kira-kira makeup gua bakal gimana misalnya? nanti matanya dibikin celong aduh, dibikin ini ya? topeng remisterio gitu nanti pas dia mau pas udah sah lu, 6-1 night baru selesai makeup dan sekarang gua lagi mau menelusuri venue nya untuk pertama kalinya tadi kan gua liat dari jauh doang sekarang kita liat dari deket ya biasanya putra yang bawa kamera-kamera segede gini sekarang gua ini aja udah begel nih selamat dateng di arena panco ya aku ada yang tabuk-tabukan itu ya go on power slap nanti katanya pengantinya power slap ya kalo itu bisa request ngapukan angle saya tadi gini nanti ada kesini biar tetep angle gua tunggu gitu aja ya sah saya nikahkan nya gini nih saya nikahkan ya sah nih ada yang mau latihan dulu gak ceritanya jadi penghulu lu jadi penghulu ya guys kita latihan dulu kita sekarang mau latihan dulu supaya Marco lancar semuanya ya bukan tuh jadi lu yang MC saya terima nikah dan kahwinnya debisa kita binti Anton dengan mas kawet yang tersebut tonight gimana? oke oke enggele enggele gitu dong yeee sah hahh hehh 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 Rai, siap? Siap apa? 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 Pak, Pak ini Rere kenal. Oh, udah. Katanya dia naksir sama Papa zaman dulu. Gak apa, aku bicarakan ya, om. Saya masih belum tua. Wah, udah kan? Masih single, om. Ada ademper. Udah, udah cukup, udah cukup. Terima kasih. 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 Sah. 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Menurut gue sih bisa nggak lo kondusif dikit? Yes, yes, yes! Coki Sintohang dateng! Terima kasih banyak! Hai! Ini apa? Ini emang bagian dari outfit kamu? Keren! Salim dulu, Salim! Salim? Abis! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini jago actingnya mantap! Tidak! 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 Lihat nih, lihat nih! Udah akad nggak dateng! Dateng gue! Nanti nggak mau foto! Bayangin! Udah nggak mau foto bareng-bareng! Tuh! Gila! Sekarang mau photoshoot! Belom pasang botai! Bentar ya mas mas! Bukan botai! BABI HALAL ONE WALL apa yang kamu pikirkan tentang ini? ini dekorasi yang sangat cantik yang pernah saya lihat sebelumnya apa sih ya? tidak pernah berdosa itu sin itu sin itu moron, kan? moron, ya, ya dia moron kamu seorang genius kamu harus melihat lighting, chandelier dan table apa yang ini semua mengingatkan kamu? mayaing ini mengingatkan kamu tentang apa nih? di negara apa gitu italy? italy gak tau ke kepria kepulauan riau saya bebek saya bebek saya bebek saya bebek saya bebek saya bebek senyumnya pas jalan adik gimana senyumnya pas jalan? kamu gimana senyumnya pas jalan? kakak gimana senyumnya pas jalan? kamu gimana? kamu gimana senyumnya? yang paling ganteng ini dibagi dua jadi musuhnya Marco disana musuhnya David adik disini disini bingung tersesini bingung 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 gue udah kenal Marco tuh udah sejauh itu mungkin kalo untuk lama enggak selama itu ya mungkin 7 tahun belum lama-lama amat lah buat jadi sahabat ya cuma kalo untuk perjalanan kita perjalanan kita jadi kayak gue yang tapi percayalah Marco ini kalo di sosmed kan kayak orang nyebeling gitu ya pastinya enggak jadi temen paling baiknya yang pernah gue dapet entah kenapa kalo sama Marco sama adeknya sama Mario tuh gue udah ngerasanya kayak adeknya sendiri gue gak tau kenapa dari mulai dia milih mobil pertama gue yang dengin sampai sekarang ini pasti speech yang bagus dan mengharukan banget chat untuk mempertemukan mereka berdua itu kurang lebih 16 Juni 2020 jadi salah satu pasangan covid deh akhirnya tiba akhirnya hari dimana saya akan mendapatkan rumah di surga gue bahagia banget gue juga pengen nangis tapi gak boleh nangis gue senang akhirnya akhirnya setelah 4 tahun menunggu ini akhirnya sampai juga salah salah what what coi 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 cheers dulu dong cheers cheers jadi dari awal gue ketemu Debbie itu dia saat gue bela cowok kan bulan-bulan pertama aku yakin banget sama kamu gue udah yakin banget sama Debbie kalo Debbie itu satu-satunya buat gue yang gue butuh tingkah di hidup ini yes aku mau bilang kalo aku juga sebenernya happy banget akhirnya nikah sama Marco hari ini mungkin temen-temen dekat aku udah sering banget dengan kata-kata ini oke oke emm oke ini ini dia wedding dance-nya Marco yang katanya mereka akan menampilkan pole dance bro lagunya iya say gue udah tau say bro ternyata pedangnya ini bro waaah 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 kekirazune saagashimono saagashimiyukunnoza waaah 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 gue anjir ya nonton latihannya keren banget bro apa lagi bro? keren banget bro Bro, menurut gue segini Sumpah Marco yang gak gini Lo kalah Bro, gue cuma bisa pas playin doang bro Gak bisa kan dance kayak gitu kan bro Jadi pengen ulang Yang gue menyesel cuma satu Apa, Shay? Gak ada lagu Krimi Stereo Oh iya, buyaka-buyaka Buhan, Kak Tiga, dua, satu Yee Oke ya Dua, satu Oke, gue dibawain Gege Pas lempar bunga Udah dilempar-lempar gitu sama Gege Tiba-tiba pas lempar bunga benerannya Ternyata dia kabur Satu, dua, satu Dia yang dapet lagi masalahnya Menteri gak dapet, dapet Ini hadiah Hadiah apa namanya, Do Doa ibu itu selalu Selalu Menyertai Menyertai Makasih Mama Semoga aku bisa cepat membawakan istri Dan suami Kalian bisa melihat tadi perbedaan gue pas pertama kali bikin video ini sama sekarang Mungkin saya lebih ganteng tapi kayaknya lebih hulung lagi ya Karena tugas gue sangat banyak, jadi saya tidak bisa membuat video yang macem-macem Jadi beginilah hasilnya, semoga kalian suka Tadi perasaan gue kayaknya Agak aneh aja gitu ya Melihat Marco menikah akhirnya sama Debbie Apalagi kakak gue Marco tuh yang kayak masih bocah Yang tadi sampe nikahannya aja seserahannya masih berflash Ini pertama kali gue ikutan acara nikah yang dari awal bener-bener gue involve Bahkan bukan dari hari ini doang ya Dari berbulan-bulan sebelumnya gue udah lumayan input Jadi gue sedikit demi sedikit mengerti sih Gimana caranya menikah Gimana caranya kayak nge-plan pernikahan dari awal sampe akhirnya Sampai hari H gitu Rasanya surreal juga sih Apalagi tadi ada foto Mama juga Terus di sebelah ada kursi kosong buat Mama Itu currency dipikirin segitunya Gue salut sama mereka Udah gitu aja sih kayaknya Jangan lupa menikah Itu quote dari Aristoteles